Begitu melihat potongan-potongan kotak-kotak kecil ini, kami langsung terpikirkan sebuah idea yang memang sempat diajukan oleh Luh Purmi ketika Skype kita, yaitu tentang paket. Jadi nanti di awal-awal memang seperti ini, nanti kita akan memutus beberapa barang sebagai paket yang akan dibagikan ke anak-anak. Nah ini memang disini saya pilih beberapa orang beruntung yang mendapatkan paket, yang pertama ada paket untuk Angga Fuse. Dapat paket. Silahkan. Kameramen. Silahkan bisa dibaca dengan keras akal. Siapa yang mau dirimkan? Pake untuk Angga Fuse. Alamat. King's Landing. DSB. POS. 111. Pengirin naikin. Sejadah panjang. Dapat sejadah. Kemudian paket kedua untuk JJ. Yes, 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 hape. Hah, cabun. Apa itu? Yan Letoil. Paket untuk JJ alamat pukulan. Pengirim yang laptop yang alat man. Letoil, letoil, letoil. Kudian soalnya ini untuk Lu Purni. Pake... Semangat alat soalan. Baca, dibaca. Baca keras. Pake untuk Lu Purni alamat Pondelem. Baik, berapa? Bergirin. Pakep. Bilang. Oke, satu set. waaaaaaaaaaa kayanya kak purni, baca kak, eh satu set langgeri berbunga uuuuhh uuuuh dan yang terakhir yang paling besar itu ada ade surenace kayak pake pake sama misi ini untuk fakmade amat, wih, cakis misimacem masak harus pengirim jamsnow, wih, buat telepon Paket-paketnya bisa kita namai yang lucu-lucu seperti itu biar untuk sebagai icebreaker juga kepada mereka anak-anak-anaknya. Nah ini kami mengeluarkan main map dari paket ini ada beberapa hal-hal yang kami ambil itu langsung ke 5W1H-nya ya. Ada bagaimana, apa, apa, siapa, mengapa, videonya, dan kapan. Untuk apanya disana bisa kita bahas yang pertama masuk ke sejarah disana. Sejarah paket itu sendiri. Kemudian apa, kemudian isi dari paket itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa alat elektronik, peralatan rumah tangga, pake sesuatu dan lain sebagainya. kemudian bagaimana ya bentuk mungkin bisa masuk disana nanti ya, bagaimana saya bagi menjadi beberapa hal, yang pertama masuk transportasi jalurnya, proses pengiriman paket itu, ada darat, laut, udara ini bisa masuk ke tema kendaraan dia jadinya disana kemudian transaksinya kemudian ada matematika matematika disana sudah jelas penghitungan dari pengiriman paket itu sendiri bisa dilihat dari berat dan juga besar-kecilnya paket atau dekat jauhnya itu kan berpengaruh kepada harga juga bisa anak-anak diajak mengukur dan lain sebagainya kemudian ke pembayaran zaman dulu mungkin ada kayak semacam barter ya, sementara kalau yang sekarang itu udah lebih canggih bisa cash, bisa kredit cicil atau ya, kredit cicil ya apa saya? digital atau e-money dengan menggunakan uang elektronik dan lain sebagainya kemudian ada transaksi bisa langsung ke tokonya tersebut atau tidak langsung melalui online shop atau e-commerce COD ya, COD apa COD ini? cash on delivery ada uang, ada barang kemudian siapa? disini masuk ke profesi profesi profesinya tersebut saya bagi menjadi ada misalnya sopir nanti masuk ada kurir, ada pos ada penjualnya kalau memang menyesuaikan dengan darat laut dan udara mungkin nanti bisa masuk ke profesi yang ada di sana pilot maka ini senang koda dan sebagainya dan sebagainya kemudian siapa yang diberikan? diri sendiri semuanya keluarga orang terdekat teman dan lain sebagainya nah, kemudian ada mengapanya disini tujuannya ya untuk apa? ya, belanja yang pertama ya kemudian ada untuk hadiah untuk gift dari Kurnia tadi menambahkan ada memberikan kejut kemudian Kurnia sering memberikan kejutan pakai bom atau apa dan yang terakhir ada kapan atau kemananya nah, disini kita bisa baca grafikanya ya peta dan lain sebagainya kemudian waktu dan juga yang modern sekarang kan ada kayak sistem tracing gitu ya lewat udah sampai mana? ya segitu aja oke